Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalam, bawa bantuan 10 tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi korban terdampak banjir lahir hujan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini saudara memastikan kesiapan sukarelawan PMI membantu penanganan bencana banjir lahir hujan di Sumatera Barat. JK bilang penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana mulai dari kebutuhan air bersih, perlengkapan perempuan dan anak, kebutuhan kesehatan serta makanan. JK juga menegaskan PMI lebih memprioritaskan rehabilitasi terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir lahir hujan dibanding membuat hunian sementara.